Sejak resmi pemberlakuan aturan terkait bagasi berbayar oleh Lion Air Group pada 22 Januari 2019, pengiriman barang melalui kantor pos Lubuk Linggau mengalami peningkatan hingga 10% dibanding hari biasa. Bahkan karena banyaknya barang yang masuk pihak kantor pos menambah jumlah armada angkutan. Lion Air Group resmi memperlakukan aturan terkait bagasi berbayar sejak 22 Januari 2019. Para penumpang pesawat yang sebelumnya bisa menikmati fasilitas bagasi dengan cuma-cuma, kini harus mengeluarkan tarif untuk bagasi. Akibat aturan ini berdampak terhadap peningkatan pengiriman barang melalui jasa kantor pos yang dirasa lebih murah dibandingkan kargo pesawat. Di kantor pos Lubuk Linggau ini misalnya, sejak aturan bagasi berbayar terjadi peningkatan pengiriman barang mulai dari 5 hingga 10% perharinya. Menurut manajer penjualan dan pengembangan outlet kantor pos Lubuk Linggau Amin Trisnadi, jika sebelumnya barang yang masuk mencapai 50 paket, namun kini meningkat menjadi 55 hingga 60 paket pengiriman perharinya. Bahkan pihaknya harus menambah satu armada angkutan. Dan mayoritas tujuan pengiriman barang ialah wilayah Pulau Jawa, khususnya Jakarta. Tarif yang dikenakan juga cukup murah, yakni untuk jenis pengiriman menggunakan paket biasa berkisar Rp10.000 hingga Rp15.000 per kilo, sedangkan untuk paket pengiriman kilat khusus berkisar Rp15.000 hingga Rp30.000 per kilo. Ini sekitar antara 5 hingga 10% peningkatan kiriman, baik kiriman keluar maupun kiriman yang masuk. Bahkan kemungkinan besok ada tambahan armada kita dari rumah ini, satu truk lagi, karena kiriman cukup overload. Jadi ada satu kendaraan ekstra dari rumah ini. Sementara untuk barang kiriman yang masuk ke kantor pos Lubuk Linggau, terjadi peningkatan 100% dibandingkan hari-hari biasa. Tria Jaria, Silampari TV